Intro Oke, salam olahraga Ya, di video ini gue akan Kasih liat ke kalian Apa aja koleksi-koleksi Dari die case gue ya Yang sudah gue punya Cuman gue gak akan tunjukin semua Gue akan tunjukin kasih liat ke orang Empat atau lima aja Yang paling, kalau gue bilang ya Yang paling ikonik lah istilahnya Nah, gak usah kelamaan Langsung aja Gue kasih liat die case-die case Dari koleksi gue Oke, yang pertama Gue punya ini Ada Toyota AE86 Harusnya keliatan ya Dari kameranya Nah Sekalian gue atur Nah Ini dari Keluarannya hot wheel Hot wheel seri Bulovat Nah Disini Kenapa gue Favoritin ini die case Karena Ya Dulu gue tuh sempet Nonton serial dari Ini CLD Dan salah satu mobil Yang jadi ikonik adalah Mobil Toyota 86 ini Dari Sprinter Train Off Keluaran Toyota Sekitar tahun 80-an Nah Untuk seri hot wheel ini Dia mengeluarkan dengan Real Rider Alias Bahan karet nih Kalau misalkan kalian bisa lihat Nah ini masih Dibilisterin juga Dan kebetulan Gue dapetnya dengan Harga yang cukup murah ya Di bawah harga gantungan lah Istilahnya Nah Untuk seri ini Kebetulan ada Cool Kombi Ada Alfa Romeo Nissan Skyline Dan Twin Mill Dan Gue ngambil Toyota ini doang Karena yang pertama Fokusan gue itu Lebih ke GDM Dan mobil-mobil Mobil sport Dan yang kedua Ini Ini mobil Merupakan salah satu Mobil yang paling Dicari oleh Banyak Kolektor Kenapa? Karena Dari segi warna Baik dari segi tampilan Segala macem Ini layak Menjadi salah satu Koleksi Untuk anak tahun Yang gede Tahun 80-an lah Istilahnya Nah Ini yang pertama Terus yang kedua Gue tunjukin lagi Ada dari Tomica Nah ini Gambar Ini Kardusnya Kayak gini Nah Ini dia Kardusnya ada Kayak gini Nissan Skyline Ini Tomica Premium Seri ke 26 Ini keluaran Tahun 2020 Kalau di Indonesia nya Sedangkan di Jepang nya Mungkin sekitar Tahun Ya Gak jauh beda lah Nah Nissan Skyline Ini juga gue Favoritin Kenapa? Karena yang pertama Dari Segi Bodi aja Nissan Ini Kalau misalkan Kalian nonton Initial D Ini mobil ini Juga merupakan Salah satu Mobil yang Paling dicari Juga Oleh Para kolektor Kenapa? Karena dari Segi tampilan Mobil ini Garang Istilahnya Garang Garangnya Dapat GDM nya Juga dapet Ini dari Segi detail Lampu Semuanya dapet Untuk Nissan Skyline Tomica ini Tuh Ada tulisannya Kalau misalkan Kalian keliatan Harusnya Tapi gak keliatan Kayak di kamera Gue bacain aja Ada GTR R32 Di dekat Lampu sini Pintunya Dia juga bisa dibuka Kayak gini Nah ini juga Merupakan Salah satu Favorit Gue Dan Ini juga cukup Langka juga Digantungan Ini juga sesuai Dapat Untuk Nissan Skyline Ini Oke Lalu yang Selanjutnya Gue akan kasih Lihat lagi Ada Dari Hotwheel Juga RWB Istilahnya Dari Routh 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 Bolt Apa itu Ini Routh Routh Berk Berkhof Nah ini Dari istilah Jerman Dan ternyata Desainernya Si Akira Ini orang Jepang Asli Nah Sejarahnya Mungkin kalian Sudah tahu Ya Yaitu Awalnya Desainer Seorang Mobil Dan Kebetulan Awalnya Cuman Buat Iseng Doang Cuman Kelanjutannya Jadi Desainer Mobil Karena Desain Ini cukup Bagus Dan Banyak Digunakan Juga Oleh Orang Pencinta Mobil Sport Nah Mobil Ini Die Case Ini Gue Dapetin Juga Sebenarnya Ini Cukup Sulit Juga Ini Dan Kebetulan Gue Dapet Digantungkan Juga Karena Di Online Harganya Juga Gila Gila Bangan Ini Keluaran Hot Wheel Tahun 2019 Nah Ini Di Seri Ini Dia Ada Mazda RWB Ada Plymouth Nah Ini Seri Hot Wheel Dali Tim Transport Didapetnya Dua Ada Mobilnya Ini Si RWB Warna Ungu Lalu Ada Aeroleaf Ini Berguna Untuk Misalkan Kalian Beli Mobil Segala Macem Itu Ada Kayak Yang Buat Bawa Mobilnya Kalau Misalkan Baru Dateng Nah Ini Mobil Kayak Gini Nah Ini Bahannya Bahan Karet Untuk Day Case Sini Tuh Warnanya Warnanya Juga Ungunya Juga Detail Dan Ini Bersejarah Juga Untuk RWB Ini Karena Apa Ya Karena Dari Segi Bentukannya Ini Kalau Misalkan Kalian Belum Tahu Bentukan Dasarnya RWB Ini Ya Porsche 911 Secara Umum Yang Diberikan Sentuhan Sentuhan Terutama Di Bagian Depannya Yang Dibuat Lebih Agak Ceper Istilahnya Cuman Dari Segi Agak Cepernya Ini Lebih Dapat Feel Sport Untuk Porsche Ini Oke Lalu Yang Terakhir Nah Gue Kasih Lihat Lagi Nah Ini Mobil Sejuta Umat Kijang Innova Ini Dari Gue Dapat Dari Seorang Kerabat Ya Jadi Ini Gue Nggak Beli Ini Keluargan Khususus Misalkan Kalian Tahu Dari Toyotanya Langsung Toyota Grand New Kijang Innova Nah Ini Kalau misalkan Kalian Tahu Ini Keluar Resminya Untuk Mobilnya Ya Sekitar Tahun 2013 2012 Untuk Seri Innova Ini Dan Untuk DKS Sendiri Keluarnya Sekitar Tahun 2017 18 Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Misalkan Kalian Mau Cari Mungkin Di Online Juga Ada Cuman Harganya Cukup Tinggi Nah Untuk Mobil Ini Dia Buatnya Benar Benar Mirip Dengan Aslinya Mulai Dari Tulisannya Disini Kalau Kalian Kelihatan Hijang Innova Ini Ada Serinya 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 V V Luxury Yang Misalkan Kalau Di Tahun 2013 Itu V Lux Istilahnya Itu Salah Satu Mobil Innova Dengan Tingkat Yang Paling Bagus Ya Mobil Ini Di Tahun 2013 Dengan Desain Yang Agak Gemuk Di Bagian Depannya Ya Nah Selain Itu Juga Di Bagian Depannya Ada Logo Toyota Lalu Tulisan Toyota Granny Yuki Jang Innova Spionnya Sama Lalu Dalemannya Juga Sama Cuman Pintunya 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 Tuh Pintunya Tidak Buka Bannya Dipakai Ban Karet Untuk Skalanya Dia Pake 1 Banding 43 Untuk Mobil Ini Nah Untuk Mobil Ini Kenapa Gue Bilang Jadi Favorit Ya Karena Yang Pertama Ini Mungkin Die Cache Ini Gak Akan Pernah Ditemukan Lagi Kenapa Karena Yang Pertama Ini Khususus Dibuat Oleh Satu Perusahaan Itu Dan Ya Khusus Untuk Pegawai Pegawainya Nah Lalu Yang Kedua Die Cache Ini Bener Bener Mirip Dengan Yang Kita Temui Di Jalan Raya Kalau Misalkan Di Jalan Raya Kalian Ketemu Mobil Innova Segala Macem Nah Ini Die Cache Ini Kek Gini Sama Persis Mulai Dari Luarnya Untuk Bahannya Dipake Campuran Resin Atau Plastik Cuman Lebih Plastik Nah Di Dalamnya Pun Sama Juga Tuh Misalnya Kalian Kelihatan Ada Mobil Ada Warnas Stir Segala Macem Nah Ini Juga Mirip Nih Tuh Jadi Gue Memfavoritkan Ini Di Dari Sekian Empat Empat Dari Dekas Yang Gue Punya Yang Mobil Ini Oke Sekian Dulu Dari Review Gue Di Video Ini Sekaligus Menjawab Pertanyaan Kalian Juga Dekas Apa Yang Gue Punya Dan Gue Favoritin Dari Sekian Banyak Ya Empat Tadi Oke Sekian Dulu ичесari Dari K Say I'm Kony reported But I'm Just getting Starting Come As I'm I'm No 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 Talk 애 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton